Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkap jumlah terbaru soal kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau IUP PT Timah tahun 2015-2022 Jumlahnya bertambah mencapai 300 triliun rupiah Perkara timah ini hasil penghitungannya cukup lumayan fantastis Yang semula kita perkirakan 271 rupiah triliun dan ini adalah mencapai sekitar 300 triliun Kata ST Burhanuddin dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung 29 Mei 2024 Angka tersebut terungkap setelah Kejaksaan Agung mendapat hasil penghitungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Dalam melaporkan hasil penghitungan ini, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ate hadir langsung di Kejaksaan Agung Seperti diketahui sejauh ini Kejagung sudah menjerat 21 tersangka dalam kasus korupsi timah Perkara ini sendiri memang paling menarik perhatian beberapa waktu terakhir Tajuk lengkap perkaranya adalah dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan IUPPT timah tahun 2015-2022 Tersangka perintangan penyidikan 1 Tony Tamsil alias Aki dalam kurung TT tersangka pokok perkara 2 Suwito Gunawan dalam kurung SG selaku komisaris PTSIP atau perusahaan tambang di Pangkal Pinang, Bangka Belitung 3 MB Gunawan dalam kurung MBG selaku direktur PTSIP 4 Tamron alias Aon dalam kurung TN selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CVVIP 5 Hasan Cieh dalam kurung HT selaku direktur utama CVVIP 6 Kuangyung alias Buyung dalam kurung BY selaku mantan komisaris CVVIP 7 Ahmad Albani dalam kurung AA selaku manajer operasional tambang CVVIP 8 Robert Indarto dalam kurung RI selaku direktur utama PTSBS 9 Rosalina dalam kurung RL selaku general manager PT TIN 1 0 Suparta dalam kurung SP selaku direktur utama PT RBT 1 1 Reza Andrian Syah dalam kurung RA selaku direktur pengembangan usaha PT RBT 1 2 Motar Riza Pahlevi Tabrani dalam kurung MRPT selaku direktur utama PT TIN 1 016 hingga 2011-13 Emil Ermindra dalam kurung EE selaku direktur keuangan PT TIN 1 017 hingga 2018-14 Alwin Akbar dalam kurung ALW selaku mantan direktur operasional dan mantan direktur pengembangan usaha PT Timah 15 Helena Lim dalam kurung HLN selaku manager PT KSE 1 06 Harvey Moyes dalam kurung HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT 1 017 Henry Lai dalam kurung HL selaku beneficial owner atau pemilik manfaat PT TIN 1 08 Vani Lai dalam kurung FL selaku marketing PT TIN sekaligus adik Henry Lai 19 Suranto Wibowo dalam kurung SW selaku kepala dinas ESDM Bangka Belitung 2015-2019-2020 Rusbani dalam kurung BN selaku pet kepala dinas ESDM Bangka Belitung Maret 2019-2021 Amir Syahbana dalam kurung AS selaku pet kepala dinas ESDM Bangka Belitung Terima kasih telah menonton!